Pemirsa penerapan ganjil genap pada 26 ruas jalan di DKI Jakarta berlaku hari ini. Seperti apa lantas suasananya berikut laporan reporter Jambara Henda dari Ruah Jalan Kerawat Raya Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa seiring dengan berbagai pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya saat ini level PPKM di DKI Jakarta sudah berada pada PPKM level 1. Ini membuat untuk mobilitas masyarakat semakin meningkat. Nah untuk mengatasi hal tersebut dan juga mengatasi kemacetan utamanya pada hari-hari kerja. Di mana hari ini pada Senin 6 Juni 2022 merupakan hari pertama pemberlakuan dari sistem ganjil genap yang kembali diberlakukan di DKI Jakarta yang ada di 26 ruas jalan yang ada di DKI Jakarta. Berdasarkan pementauan kami, satu dari 26 ruas tersebut berada di Simpang Raya Senen, Jakarta Pusat. Dan kami memantau situasi pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, sejumlah petugas dari Polsek Senen melakukan pemeriksaan dan juga pemantauan terhadap sejumlah kendaraan roda 4 yang sesuai dan juga tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini, yakni tanggal ganjil. Dan dapat kami sampaikan untuk pemeriksaan sendiri ini dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat ataupun di Weekday pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 10 pagi. Kemudian pada sore hari di jam-jam pulang bekerja ataupun jam-jam padat ini berlakukan dari pukul 4 sore hingga dengan pukul 9 malam. Sementara untuk 13 titik tambahan ini akan dilakukan sistem dari ganjil-genap yang hanya nantinya akan berlaku untuk uji coba saja hingga dengan satu minggu ke depan tanpa adanya sanksi ataupun tindak penilangan. Ada pun pihak dari ditelantas Kolda Metro Jaya menyebutkan bahwasannya evaluasi akan diperlakukan hingga dengan 3 bulan ke depan guna mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta hingga dengan 45 persen. Dari Jakarta, Camar Haenda, Rizky Ihwal, Ainews melaporkan.